Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedaulatan rakyat. Salam. Ini lebih parah dari batu bara. Apa itu? Jadi sekarang ini larangan ekspor CPO. Dan yang parahnya itu udah dilarang, dikoreksi kan? Diralat alias dibatalkan. Jangan usah dibatalkan lah bahasanya ya. Kasian. Diralat aja. Diralat. Yang meralat itu sekelas kementerian kan? Sekelas kementerian. Bukan menterinya? Bukan. Jadi ini kementerian perindustrian, kementerian menegaskan bahwa pemerintah bukan melarang ekspor CPO, crude palm oil. Tetapi, refined bleachers deodorize atau NRBD, palm oil. Olain ya. Yang merupakan bahan baku minyak goreng. Sederhananya bahan baku minyak goreng lah. Jadi bukan CPO-nya. Yang dilarang. Kalau CPO sendiri kan, itu bisa digunakan untuk berbagai bahan lain. Dan itu boleh gitu. Dan ini yang dilarang itu sebenarnya bahan bakunya minyak goreng gitu loh. Sementara kan presiden kemarin dimanyakan CPO, nggak boleh di ekspor gitu kan. Dan saya nggak tahu nih, mana yang salah nih Kang? Apakah memang penjelasan dari kementerian perindustrian ini sebagai apa ya, bahasa jawaban diplomatis ya kan? Atau ada salah komunikasi? Sebenarnya dari kementerian perindustrian, Pak, ini nih yang diekspor, ini ya bahan baku. Tapi presiden ngomongnya CPO. Berbagai kemungkinan pasti bisa jadi, terjadi ya. Yang paling kuat itu adalah, kita yang sempat kaget sejenak, sejenak aja ya, nggak sampai dua jenak gitu. Sempat kaget sejenak melihat Pak Jokowi yang marah gitu. Seperti yang marah, seperti yang tegas dengan mengatakan, oke, ekspor CPO tidak ada sejak tanggal 28 April. Wah, gonjang itu kan. Itu berpengaruh juga langsung ke harga dunia gitu. Betul. Bajar istana macam Denny Siregar kan bilang, tuh, lihat tuh Pak Ade tuh, kalau lagi marah dia bisa ngeri kali itu. Jadi kita tunggu lah, mudah-mudahan Desi ini Denny Siregar maksudnya. Ada komen lagi setelah ini diralat ya. Ternyata benar, kita kaget hanya sejenak. Ini seperti terulang kembali yang kemarin, yang ekspor batu bara dibatalkan oleh Melko Luhut, yang sekarang diralat. Ya, sama dengannya tetap dibatalkan. Oleh sekelas dirjen atau diberita lain, misalkan oleh Erlangwa Artanto. Cukup lah, cukup sudah. Kita tidak lagi kaget, kita tidak lagi kecewa gitu, karena itu sudah menjadi pola dari kepemimpinannya Pak Jokowi. Kita hanya bisa mengelus dada saja gitu, dan berharap, berdoa tentu kepada Allah SWT, bahwa Allah semakin membukakan cara-cara manusia-manusia di Indonesia untuk memperbaiki caranya bernegara. Entah kita tidak pernah tahu, apakah itu dengan cara mengganti sistemnya, atau mengganti orangnya, atau sekaligus diganti dua-duanya. Ini sebuah drama, Kang? Atau memang ada kesalahan teknis? Itu dia. Tadi, Kang, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Bahkan sampai kemungkinan Pak Jokowi tidak paham gitu, kalau bicara CPOI itu ada pembagiannya. Ada yang ini untuk minyak goreng, ada yang untuk skincare bahkan, atau untuk biodiesel, dan segala macamnya. Karena nggak nyampe, misalkan, nggak nyampe sampai ke sana berpikirnya, yang dia sampaikan ya CPO saja. Mungkin saja, karena kan para pakar politik, para analis juga banyak yang sudah berbicara tentang hal ini, bahwa Pak Jokowi itu kasian, dia tidak, kapasitasnya nggak nyampe gitu, untuk bisa berbicara, untuk bisa menganalisa sebuah masalah, menyampaikannya dengan terang-benerang, dan seterusnya, itu ada kendala. Dan kemungkinan lainnya, misalkan, tes ombak. Karena untuk mengetes sejauh mana kekuatan LBP, misalkan. Karena kan di situ ada, kalau kita lihat Wilmar itu kan, salah satu yang tertangkap, itu orang dekatnya LBP, katanya begitu. Kekuatan-kekuatan yang sedang berseteru di lingkar istana, terutama PDIP versus LBPCS, juga sangat memungkinkan, mempengaruhi perubahan peralatan ini. Ya, ini kan kebijakan itu, tidak dengan serta-merta, dikeluarkan. Atau peraturan ini, tidak serta-merta, dikeluarkan oleh pemerintah, oleh penguasa gitu kan. Mestinya. Mestinya begitu. Tapi ini yang terpersepsikan, oleh publik, menjadi asal-asalan begitu. Baru kemarin ditetapkan, sekarang sudah diralat lagi. Apakah ini, sebuah tadi yang saya tanyakan ke Kang Evel, sebuah drama, untuk mempermainkan peran Jokowi gitu, mempermalukan, dan mempermainkan gitu. Saya kira sih enggak juga ya. Karena kalau itu sebagai sebuah hidden agenda, mungkin saja. Tapi, kan yang sering kali kita bahas kan, kalau itu baru pertama, itu kita sebut kejadian. Iya, iya. Kalau dua kali terulang, mirip ya cara yang sama, mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah tiga kali, bahkan itu berulang, itu adalah pola gitu. Itu adalah cara memimpinnya begitu gitu. Kalau dibilang itu kelemahan, bisa jadi. Atau kalau sudut pandang yang lain mau menyebutkan, itu bukan kelemahan. Itu justru taktik, strategi. Buktinya bisa dua periode. Bahkan sedang diusahakan tiga periode. Itu bisa saja gitu. Itu tuh kemungkinannya bisa saja terjadi di belakang analisa-analisa itu. Tapi yang pasti, hari ini berbeda dengan empat, lima tahun yang lalu. Hari ini rakyat makin pintar, rakyat makin tercerahkan, rakyat makin mendapatkan informasi yang sangat banyak, terutama dengan media sosial yang begitu mudah kita akses. Jadi, cara-cara lama tidak akan berhasil dengan situasi yang baru hari ini. Atau mungkin bukan cuma rakyat saja, kan. Bahkan, para elit politik dan juga para pendukungnya sudah mulai sadar, gitu. Tersadar, ya kan. Melihat itu, sehingga sudah mulai bergeser, meninggalkan, gitu kan. Ya, itu dari rakyatnya dulu. Karena melihat rakyat sudah semakin tidak percaya, maka para perahu partai politik pun kan pasti menangkap itu. Melihat, wah ini bahaya nih kalau kita ada terus di kapal besar ini. kita harus buat siapkan sekoci nih. Buat keluar. Dan itu kan sudah satu persatu. Anggaplah kalau bicara Bazar tadi ada Henry Subiato, gitu kan. Kalau partai ini sekarang sudah mulai memberikan sinyal-sinyal untuk merapat ke tokoh lawannya, gitu. Anggaplah P3, kemudian PAN, gitu ya. Sudah seperti yang menginginkan calon presidennya Anies Baswedan. Bukan dari koalisi pemerintahan hari ini. Ini seperti halnya dengan statement yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, ya. Menko Polhukam, Mahfud MD, ya. Yang sebagian menilai bahwa termasuk Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, itu Satyo Purwanto, menilai bahwa Mahfud MD ini seperti apa ya? Prustasi, gitu kan. Prustasi, tetapi nggak berani mundur, gitu. Itu memang mengerikan juga, ya. Itu udah tayang beberapa hari yang lalu, viral juga. Pernyataan Mahfud MD yang begitu lugas menyatakan pemimpin ke depan harus pemimpin yang strong leader, gitu. Karena harus menyatukan perpecahan yang terjadi hari ini di negeri ini. Pemimpin yang harus muncul, itu pemimpin yang bisa menyatukan strong leader. Pemimpin yang kuat. Apa artinya? Artinya, hari ini pemimpinnya tidak strong. Hari ini, pemimpinnya sudah gagal menengarai perpecahan dua kubu cebong kampren. Itu terlalu jelas lah bagi seorang Mahfud MD untuk mengatakan bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang gagal total. Terutama dalam sudut pandang beliau sebagai menkopol hukam. Nah, menarik melihat sosok Mahfud MD ini karena dia itu seperti yang nggak bisa dipegang, gitu. dia ada di pihak mana sih? Agak sulit juga karena satu sisi dia terlihat memiliki independensi, memiliki keteguhan sikap, gitu. Tapi di sisi lain, banyak cara-cara yang dia lakukan untuk ngeles atas apa yang dia ucapkan sebelumnya, gitu. Ya, contoh sudah banyak lah ya kita kita sampaikan bahwa tentang, misalkan tentang dalil hukum itu bisa dibeli, gitu. Terus ya, yang sekarang ini misalkan mengatakan bahwa pemerintahan ke depan harus memiliki yang strong leader. Tapi sepertinya bukan cuma mengkopol hukam saja ini kelihatan ini menurut Kang Evel siapa saja yang sudah mulai terlihat mulai meninggalkan sudah mulai menyelamatkan diri, gitu. Mengingat ini kan banyak persoalan yang muncul sekarang ini, Kang. Ya, banyak, Kang. Misalkan Prabowo. Prabowo sekarang sudah masih juga nih turun ke pesantren-pesantren. Kalau kemarin kita bahas tuh Prabowo bilang kalau ingin tahu isi hati rakyat dekati ulama ini. Kan kita tahu semua ulama yang dekat dengan Prabowo kemarin itu Habib Rizik Sihab. Wah, kan kemarin sudah mulai akhirnya di wih, mau deketin lagi IBHRS nih. Ternyata bukan. Ini nyamperin Habib Lutfi. Habib Lutfi itu yang dianggap sebagai pro-pemerintah. Dia sebagai watim pres. Setelah itu dia keliling pesantren-pesantren di daerah Jawa Tengah. Oh, rupanya ulama yang itu yang dimaksud Prabowo. Erik Thohir begitu sangat gencarnya bahkan sering diingatkan oleh para menteri yang lain. Fokus kerja dong. Jangan pencitraan terus. Jangan bikin kampanye-kampanye. Kan Erik Thohir itu luar biasa, kan? Ini kalau sempat ketemu videonya kita lihat nih ada kampanye-nya Erik Thohir nih. melibatkan penyanyi-penyanyi nasional. Aku terlahir di dunia ini Dengan segala kelemahanku Aku bersyukur Tuhan Tak pernah kau tinggalkanku Di saat diriku lemah Di saat diriku Pokoknya kelihatan elegan berbiaya mahal lah. Lalu itu kalau dari jajaran menteri Sandiaga Uno juga sama. Sama gencarnya mencitrakan diri sebagai calon presiden walaupun mungkin tujuannya calon wapres ya. Berat kalau calon presiden untuk Sandiaga Uno. Belum lagi dari partai-partai politik Bahkan yang melahirkannya pun sekarang memusuhinya PDIP Jadi aduh kasihan nih kalau lihat Pak Jokowi hari ini kita kasihan banget Sudah mulai ditinggalkan Sudah mulai ditinggalkan Kita lihat lah foto-foto kesendiriannya sudah mulai banyak bermunculan Sendirian di pinggir laut Sendirian di hutan Sendirian Waduh Sepertinya itu momen yang pas untuk merenung kali ya Iya betul untuk menghasabahnya Seperti biasa bagi yang ingin mempersamai kami dengan membantu Operasional Channel ini sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan silahkan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton!